Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu kami doakan diberi kesihatan dan mudah dan tidak kampung-kampung lagi ya sudah punya masalah hidup mudah-mudahan diberi persian dengan mudah dan diberi sekian halal baik dan nyata jumpa banyak-banyak penjuru yang berkendaki dan dimudahkan ikhtiarnya amin Allahumma amin Pak Mirsa, kali ini kami menunjukkan konten tentang sesuatu yang ada pada diri manusia ini memenuhi permintaan yang sudah lama sebenarnya yaitu pertanyaan kadang-kadang kita ini manusia lahir ada sebuah tanda yang terbuat dari lahir kalau orang jauh bilang toh lah Pak Amin toh itu loh kadang-kadang ada di pantat ada di punggung kalau tahirat kan kecil ukurannya tapi kalau toh pada lahir ini kadang-kadang besar ada yang kemarin ada hitam ada yang warna agak kecoklatan nah itu sebenarnya apa apakah ini sekedar 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 tanda jasad atau ada maksud tertentu atau ada arti tertentu dan adanya tanda lahir itu kali ini saya berada di tengah rekan jamaah kami yang betulan orang jauh ini beliau punya tanda lahir yang ada di mana Pak Amin? di lengan sebelah coba dibuka Pak Amin coba di kapal sini di sini Mas ini oh hitam ini ya ini ada hitam ini ini dari lahir dari kecil ini ya bukan kalau dibukul cewek bukan ya ini kita cek dari lahir ini karena ini sudah malah tertentu maka mudah dipangkatkan kira-kira apa gerangan yang ada di tanda lahir ini tanda lahir yang ada di minta ini sekarang saya minta bangkit bangkit tubuh ini kuasai bangkit bangkit tubuh ini tambah kuat tambah kuat rahayu rahayu terima kasih selamat malam santai saja terima kasih terpenghormatannya maaf ada golongan apa saya adalah golongan jin golongan jin iya oh golongan jin bisa bercerita bagaimana kok berada di tanda lahirnya teman saya ini bisa cerita bisa ceritakan saya adalah kudam leluhur dari leluhur anak yang saya tempati ini dahulu saya ada pada jasad leluhurnya yang kesempatan terus dulu saya mendampingi beliau di saat bertugas saya mendapat tugas untuk mendampingi beliau membantu sekali tugas-tugasnya yang boleh saya bantu singkat cerita turun temurung sampai dengan anak yang saya tempati ini saya bersyukur sekali dia sudah mengikuti dengan paduk raja sang yang menurut cahaya disini fotonya ada kamu lihat terima kasih sebelum saya bicara berarti anda ini titisan leluhur daripada mas ini yang saya tidak langsung mengarahkan ketemu beliau begitu salah satunya seperti itu nih saya hanya keluar sekarang ya sebelumnya bicara mau sekarang kumpulkan semua semua sudah satu yang saat kumpul kumpulkan semua anak-anaknya sekarang juga dikumpulkan semua semua pasukan saya yang ada di jalan-jalan semuanya bergumpul jadi satu semuanya termasuk yang dikeluarganya ya saya ikutkan semua semua yang di anak istrinya semuanya maksud saya dan ikut kabung jadi satu sini semua Allah sudah semua ikut aku ya ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Allah Ashadu Allah Ilaha illallah Ilaha illallah wa ashadu anna wa ashadu anna Muhammadir 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 Rasulullah Rasulullah astaghfirullah astaghfirullah min kulidhan bin min kulidhan bin wa atubu ilaih wa atubu ilaih Allah wa asum wah마 lafal Allah makin masuk ke dalam jadi buka makin dalam makin secuk makin damai makin sejahtera makin yakin makin iman makin taat makin kuat kamu kalau bohong atau murtad kena undar walaah selislam masuk ilmu dan akhiris yang nurzah yang masuk ganteng kayak orang kamu ikuti alhamdulillah terima kasih ini udah muslim jadi kita sebelum ada bertugas saya boleh banyak ngobrol sama anda silahkan ceritakan apa yang boleh diceritakan yang tidak boleh diceritakan nanti ada golongan jin golongan jin dunia manusia berumur sampai 3500 3000 tahun dunia manusia itu saya agak langsung dulu maaf ini pernah ketemu sama tokoh yang beranama ini pernah ketika itu belum masih hidup posisinya kamu sebagai apa musuh bukan pernah ketemu silah pernah atau jadi jadi pasukannya oke ini tadi anda mengatakan bahwa anda meritis kemas ini berupa warna hitam itu adalah kamu dulu termasuk yang baru ini yang kesepuluh jangan sebut namanya cuma sebut kisih-kisihnya aja ketika orang yang kamu bantu dulu loh remes ini itu kedudukan manusia sebagai apa kedudukan di manusia sedikit saja beliau di jamanya adalah termasuk orang yang sangat berpengaruh berpengaruh di di dalam semua kerajaan kerajaan bukan raja berarti ya ya yang keras saja kerajaan tidak apa ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di dalam kerajaan 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 besar atau kecil? kerajaan itu adalah kerajaan Majapahit Allahu Akbar terus ini maksudnya kok meritisnya kemas ini padahal kan jalan 10 silah itu jauh jaraknya kok tiba-tiba kesini emasnya itu tujuannya apa sebenarnya bukan tiba-tiba karena ini adalah salah satu tugas yang saya emban dan yang harus saya laksanakan salah satunya yakni apa? kita kan aja mengarahkan anak ini untuk ikut menjadi beliau untuk ikut bersama beliau oh jadi tugasnya tugasnya mengarahkan anak ini agar anak ini ikut beliau gitu iya beliau yang sekarang ini belajar itu diajar itu beliau tiba-tiba itu beliau siapa? beliau cerita beliau jadi kalau gue tak kenal nama itu ya di dunia kami tidak ada goeb yang tidak tahu nama beliau tidak ada yang kemetar dengan nama beliau oh gitu itu kan di alam goeb mas ini kan manusia secara manusia apakah pernah mas ini ketemu beliau seset manusia sebentar saya mau izin dulu iya pernah pernah alhamdulillah pernah jahat manusia secara jahat pernah bertemu kamu lupa seperti itu saya tidak berani di luar iya tidak apa-apa di penjaga ya jelas mas ini tidak salah kalau belajar pada manusia gitu ya oke berarti ini tak ulangi lagi namu siapa? yang nama? punya siapa namanya? nama saya panggilan saya Sandi Mbah Sandi ya Mbah Sandi silahkan kamu kurus mau gemuk ini posisinya? saya tidak terlalu tidak terlalu gemuk selama ini makan apa? tapi tunggu saya lumayan gemuk yang tekar selama ini makan apa? saya hanya makan tapi ini makan apa? nama? ayo silahkan janggu bersihkan dulu eh bahasa Andi hmm saya janggu biasa iya selama ini saya hanya berdoa untuk supaya perut saya dikuatkan oh nah sekarang Alhamdulillah juga sudah selesai Mbah Sandi Alhamdulillah kalau lapor itu ada yang minta makan praktekan sendiri dan mungkin sekarang kan baik terima kasih praktekan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya Allah yang merujakan yang merujakan yang saya minta makan untuk semua teman-teman saya semua Alhamdulillah langsung Bismillah dinikmati sekian tahun puasa sampaikan Alhamdulillah Alhamdulillah nikmat ya Alhamdulillah sekian tahun puasa Mas Andi ya telah mengawal anak ini dari kecil dari dari Allah per tahun-tahun kalau gitu terus ini Mbah Sandi tadi mengatakan salah satu tugas kamu dalam mengarahkan anak ini agar bisa-besar ketemu beliau begitu kan terus ada manfaat apa buat leluhurnya Mas ini setelah Mas ini ikut belajar sama beliau saya cerita bagi kelompok kami yang mengetahui secara gaib banyak sekali manfaat-manfaat yang diterima oleh leluhur-leluhur yang salah satu keturunannya itu mau belajar bersama beliau ikut dengan beliau banyak sekali salah satunya bisa memberikan manfaat bisa mengulangi siksa mengulangi siksa bahkan kalau diizinkan juga dibebas Allah banyak sekali yang lain itu diantaranya di almarhum semua itu beliau minimal apabila anak turunnya bisa ikut sama beliau anak turunnya keturunan siksa di alam kubur sana kalau diizinkan dibaskan gitu nah khusus bagi leluhur Mas ini yang dulu menetapkan Anda agar ikut tubuh ini sekarang apa posisinya sekarang yang seperti itu bisa dilihat izin alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi pengikut dari beliau sangat yang mercayakan Masya Allah jadi beliau yang dulu kau bantu tetapi masih hidup dan menetisikan sesuatu kepada anak ini sekarang sudah jadi pengikut berikut berjuang bentuk roh itu Masya Allah saya perlu ditanya sejak kapan itu leluhurnya Mas ini yang dulu kau bantu sekarang diizinkan untuk berjuang boleh cerita sejak kapan ada sekitar waktu ditanya oh sudah berjuang ya alhamdulillah jadi jelas manfaat apabila leluhur itu punya anak turun yang ikut berjuang amali ya seperti yang Mas ini laksanakan itu banyak manfaatnya gitu ya banyak sekali banyak sekali manfaat yang diterima oleh leluhur-leluhur terus Anda sendiri selaku masuk goib ya manfaat apa juga begitu Anda ditugaskan untuk mendampingi seseorang sehingga bisa ketemu beliau oke cerita jikalau golongan seperti saya sudah diizinkan mengikuti dari beliau sangnya menurut jahil menurut otomatis kedudukan kami diangkat oleh Allah Masya Allah diizinkan menjalankan amalia sama seperti yang dijalankan oleh para penggit beliau ini seperti kalian-kalian oh oh gitu itu manfaat terbesar jadi manfaat saya ingin kesini ternyata kamu yang manggil ya eh asikodo ya eh sebenarnya ada kaitan eh antara dan kotor leluhur dari anak oh gitu makanya ada kesini ada kesini kalau ditarik garis ke atas itu bertemu makanya ada sedikit kesamaan iya maksudnya kemarin yang di yang diborah itu juga yaudah ini Mbak Sandi tugas sudah selesai mengarahkan Mas ini untuk belajar amalia seperti itu silahkan bertugas bertugas kalau saran saya sih bertugas di luar tubuh saja tetap setelah rumah ini ini ya tanggup ya ini baik dibantu karena jarak jauh karena banyak gangguan di rumah ini ya kan itu dengan izin saya lengkap penjata kamu Allah lengkap perisian ya Allah saya digunakan sewaktu-waktu nah ini sekiranya masih ada gangguan kalau kita tersihkan dulu menitri batuk-batuk apa itu tersihkan dulu semua semua yang ada di dalam jasa semua yang ada di sini semua dengan cinta tapi semuanya semuanya tidak semuanya yang lari semuanya jadi satu semuanya kunci di sana semua semuanya efek-efeknya semuanya Allah waakbar shalom dari jember yang pulang jahe yang ada di sini selalu bertambah untuk menjaga membenteng dari semua energi nekat atau berkirim semuanya terbenteng kembalikan saja dengan juta-juta kalangan alhamdulillah alhamdulillah terima kasih jadi kamu tugas di luar tubuhnya mas ini tapi sekitar sini ya baik selama ini kamu membantu mas ini dari dalam tubuh mengarah tubuh sekarang dari luar tubuhnya mas ada lebih tahu seperti itu kalau ternyata kalau kita tinggal diam mungkin gaguh teruskan hasilnya ada bertugas lengkap senjatanya lengkap ilmunya paham sendiri laksanakan itu karena beribadah kepada Allah terima kasih ya terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh demikian pemirsa mengenai arti dan apabila kita punya tanda lahir atau tok itu ternyata adalah merupakan mur kita menitikkan sesuatu atau titisan lah yang sebenarnya kalau tahu jalurnya mengarahkan kear kebaikan apabila si turunan yang tadi titisan tadi itu sempat belajar amalia ternyata juga banyak manfaat bagi leluhur yang menitipkan seperti itu kalau ingin paham silahkan diulang ini sebenarnya sudah pengetahuan yang lama cuma ini kebetulan saya ingin sekali ke teman saya ini yang belum saya keluarkan ke dalam leluhurnya luar itu loh titisan dulu ini ketahuan sekarang alhamdulillah kalau tidak dikeluarkan kadang dia kasih kode kodenya berupa sakit kan kasihan baik sebelum kode sakit saya ingin ke sini kenapa walaupun capek-capek ya ternyata itu tadi oh ada sesuatu yang ini keluar jadi segit kalau dikeluarkan bikin sakit efeknya pemirsa yang ingin tahu soal tanda lahir seperti itu kalau ingin jelas ya harus bertemu secara langsung bersyukur bagi leluhur yang sudah menyesua suatu kepada anak turunnya dan anak turun sudah ikut belajar ikut beliau seperti amal ya apa yang diamalkan seperti di PG ternyata dampaknya bagi leluhur itu paling enggak bisa terkurang siksanya alhamdulillah bisa bebas alhamdulillah bisa berjuang lagi itu kira-kira dan ini semua rangkaian-rangkaian itu bisa ditakirin oleh ganda Allah ditakirin oleh Allah ditakirin oleh Allah makanya kita bersyukur Pak Amin alhamdulillah istiqomah kita ini orang tidak bisa apa-apa kita ini orang tidak punya apa-apa tidak punya daya apa-apa hanya bersyukur ajalah minimal sisiraku bilang kan pribadi itu suka maksiat kalau sholat sekarang Alhamdulillah belajar dikit-kit sholat istilah perintah agama sifatnya dasar kita kita jalanin semampu kita itu dia bersyukur luar biasa syukurin terus syukurin terus ya akhirnya ya Allah alam jadi gak saya pengen macam-macam kita mengalir saja dimiliki mirsa konten kami mengenai makna dan arti tanda lahir ternyata itu ada hubungan dengan leluhur bersyukur bagi leluhur yang anak kurungnya sudah ikut amalia mirsa kehidupan kita sudah ditakdirkan dan beri kelebihan Allah apabila Allah dan mudah kipas akan terjadi konten saya ini mudah-mudahan jadi percayaan buat kita publis itu kebenaran itu mutat dari obatannya mudah-mudahan bagi manusia jika kita insya Allah dibimbing tahu kemana asli kita amin terima kasih mudah-mudahan manfaat mohon maaf lebihnya wassalamualaikum rahayu rahayu rahayu